Shalom saudara, rendungan kita pada hari ini bertajuk Eldad dan Medad. Dalam bilangan, 11 ayat doplana menyatakan, Akan tetapi ada dua orang tertinggal di perkemahan, seorang bernama Eldad dan seorang lagi bernama Medad. Mereka termasuk antara orang yang tercatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Walaupun demikian, roh itu pun turun ke atas mereka dan mereka bernubuat seperti nabi di perkemahan. Terdapat dua aduan baru di kawasan perkemahan itu. Punca huru hara itu adalah disebabkan keinginan untuk makan daging. Orang Israel bosan makan manah setiap hari. Musa berdoa dan bercakap dengan Tuhan mengenai perkara itu. Dia juga menyatakan kekecewaannya, Mengapa engkau menyusahkan hambamu ini? Mengapa tidak ada rahmat bagi hambamu di matamu sehingga beban seluruh bangsa ini kau tanggungkan kepadaku? Hamba tidak dapat menanggung beban seluruh bangsa ini seorang diri, karena hal itu terlalu berat bagi hambamu. Dalam ayat 11 dan 14 Tuhan sudah bersedia untuk memberikan jawaban kepada Musa, Kumpulkanlah bagiku 70 orang daripada kelangan tua-tua Israel yang kau kenal sebagai tua-tua umat dan pegawai atasan rakyat. Bawalah mereka ke kemah pertemuan dan suruhlah mereka menyatakan pendirian mereka di sana bersama-samamu. Dalam ayat 16 Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia memanggil 70 orang pemimpin untuk berkongsi tugas kepimpinan bersama. Tetapi Eldad dan Medad atas sebab yang tidak diketahui tidak pergi ke baik suci itu. Raja di syurga mengetahuinya dan dia membaca isi hati mereka. Roh itu turun ke atas mereka dan mereka bernubuat seperti nabi di perkemahan. Adalah satu rahmat untuk mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memahami, yang tidak akan membuang seseorang hanya karena dia tidak hadir. Ini adalah pengajaran yang baik untuk para ibu bapak, guru dan pemimpin. Apabila Yesuah mengetahui perkara itu, dia bergegas menemui Musa dan memintanya untuk menghentikan mereka. Tetapi kata Musa kepadanya, Adakah kamu mencemburoi hal itu demi aku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi karena Tuhan mengurniakan rohnya kepada mereka. Bilangan 11 ayat 29 Musa juga memahami dan merendahkan dirinya. Marilah kita berdoa agar kita mempunyai roh yang sama seperti Tuhan dan seperti Musa. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, Tuhan memberkati.